Intro Sempat terhenti pasca tragedi Kanjurhan 1 Oktober lalu, kompetisi sepak bola Indonesia akan kembali digelar. Rencananya kompetisi kembali dimulai untuk menjaga stamina pemain tim Nas U20 yang akan berlaga pada Piala Dunia U20, Mei 2023 mendatang. Sinyal akan kembali dimulainya kompetisi sepak bola Indonesia, yakni Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI Zainuddin Amali. Ia mengatakan bahwa beberapa hari lalu, ia sudah menerima PT LIB yang baru dan meminta kepada Menpora untuk menfasilitasi agar bisa berkomunikasi dengan pihak terkait mengenai kelanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Hal ini dikarenakan untuk kepentingan tim Nas Indonesia. Ia menambahkan bahwa khusus untuk tim Nas U20 yang saat ini tengah menjalani tryout di luar negeri, mereka butuh atmosfer pertandingan untuk menjaga kondisi fisik dan mental. Mengingat, tim Nas U20 akan bermain di kompetisi Piala Dunia U20 bulan Mei 2023 mendatang. Meski telah memberikan sinyal akan kembali bergulirnya kompetisi sepak bola Indonesia pas kait tragedikan curuan, namun Menpora belum mengetahui jadwal pasti kapan akan dimulai karena yang berat memberikan izin adalah pihak kepolisian. Beberapa hari yang lalu saya menerima direksi dan komisaris BCLIB yang baru, hasil RUPS, kan mereka baru RUPS. Mereka menyampaikan tentang hasil RUPS. Kemudian mereka mohon pada kami untuk memfasilitasi berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk kelanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Ini lebih ditujukan kepada kepentingan tim nasional. Sebab khususnya untuk anak-anak U20 yang sekarang ini sedang di Spanyol dan sebentar lagi akan kembali, mereka kalau tidak ada kompetisi itu akan hilang lagi apa yang mereka dapatkan saat tryout di luar negeri. Nah ini harus atmosfer pertandingan itu harus terpelihara terus. Nah itu hanya bisa didapatkan saat mereka kembali ke klub dan berkompetisi. Kalau tidak ada kompetisi, maka akan kesulitan buat pelatih coach Sintayong untuk memantau perkembangan mereka. Karena kan dinamis ya, bukan berarti yang sudah dibawa ke Turki dan Spanyol itu sudah itu yang akan menjadi tim inti. Dia akan lihat nanti bagaimana kondisi mereka menjelang Mei 2023. Nah di samping itu juga ada kebutuhan untuk AFF. AFF kan butuh juga tim senior kita, apalagi kalau kita juga bisa menjadi tuan rumah. Nah itu yang memutuskan kan bukan kami ya, kami hanya memfasilitasi, itu tetap akan kembali lagi kepada pihak Polri. Saya akan berusaha untuk secepat mungkin mendiskusikan ini dengan pakar Polri, sehingga Liga, kompetisi Liga 1, Liga 2 bisa jalan. Suman Lofridu melaporkan. Terima kasih telah menonton!